Guys, welcome back Masih di BX Suspension Dan besok mau persiapan balapan acara kejurnas Indonesian Downhill di Umbaran Bike Park Dan pengen pake double crown Atian gimana ini saya pengen pake double crown Karena double crown kan bawaan, yang dibawa kan travelnya 200 Sedangkan si sprem ini, itu maksimal 180 travelnya Nah, jadi boxernya harus dipendekin Oh gitu? Iya, dengan sesuai si geometri si Borbillion ini Karena apa? Kalau misalnya dipaksain dengan 200 200 travel? Ini kejadiannya bakalan ada yang crack Wow, jangan Geometri tidak sesuai, dia maksimalnya udah 180 Dia dipaksain 200, ya tinggal tunggu aja Nanti yang cracknya sebelah mana Jangan cari penyakit guys Terus, kalau dari spesifikasi frame Itu kalau misalnya travel tidak sesuai Terus kita ada crack atau apa Clamnya hilang, garansinya Tidak Sekarang, saya akan pasang ini kan itu boxer 200 travel ya 200 travel 200 Nah, cara mendekin yang benar Itu kita tinggal beli shaftnya aja Oh shaft yang baru Ini travelnya 180 180 Jadi kalau boxer diganti pakai ini Jadinya travelnya 180 Jadi sesuai, bisa dipakai dengan frame ini Siap, siap hatihan Atau kan orang THB kayak ini Tim Forbidden yang World Cup juga kan Pada pakai boxer gitu Biar kayak yang Connor Perang Bro Oke guys Sebelum lanjut Jangan lupa klik like dan subscribe Let's go Ya boys Guys Guys Dan kita sudah berada di dapur Suspensi, back suspension Ya kita akan ganti shaft Debon airnya pakaian 180 Jadikan banyak orang yang Cuma ganti ini aja Iya Saft Oh, shaft Yang bener juga ganti shaft Ini nih guys Ini nih Pasang sini guys Jadi yang ini ya tuh diganti Iya tuh Atian Oke lah mulai Itu apa Atian? Oh ini Itu busing Oke Atian beli dimana sih nih? Ini belinya Kemarin titip temennya Di Jerman Oh Jerman? Iya Jerman? Iya Gue bilang itu orang Indonesia Ngebuat Wow My God Oke Atian langsung aja lah Digas Oh my God Ini saya bawa Unboxer 200 Kalau yang ini 200 Ini aja Kita bisa bandingkan Beda panjang Oh iya guys Lihat-lihat Keliatan ya guys Kalau Yang ini Yang ini Trepel 200 Yang ini Yang kiri Ini Trepel 180 Panjangnya beda guys Oke Jadi kita akan pakai yang ini Oke Atian Siap Daripada Prime patah Yoi Emang harga Harganya berapa sih Emang Mayan sih Jadi Satu saat Kalau misalnya Pgen 200 lagi Ke frame 200 Ke frame DH Bisa diganti lagi Oh iya Siap Ada yang tahu harganya? Sleekhani? Ada yang tahu harganya Sleekhani? Nanti komen ya Di bawah Nanti saya kasih hadiah Anjay Komen di bawah guys Sekarang 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 Oke Beres bro Beres? Eh cuman gitu aja guys Ya Kita kan gak kakalin Jadinya Sesimpel itu Tuh liat Biasanya kan Ini Ini kan Yang dipakai 200 ya Nih Harusnya Mereka Ayam Harusnya Segini Yang dipakai Catatan ini Yang dipakai 180 Ini dibaliknya Ada 180 Set Nah Ini baru nolnya Set Oh Jadi lebih pendek guys Siap Yang tadi Setelan yang 200 Udah masuk duluan Nah Jadi berapa persen Matian masuk? Ya 20 persen lah 20 persen 20 mili lah Eh 20 senti lah 20 senti Ini kan keterangannya Moksar udah bikin nih 180 190 Gitu Nanti tinggal ngukur Seiknya mau yang dimana Posisinya Tapi ngukurnya Catatannya di 180 Bukan di 190 Atau 200 Begitu Oleh apa? Oleh lower leg Yang sebelumnya dibuang Dibuang Udah Kebuang Catatan Kalau untuk Box Untuk boxer Gimana olinya? Oleh lower leg Sih hampir sama Cuma kalau saya Oleh lower leg Yang menurut saya Paling oke Itu Oleh lower leg Ya Rockshox Rockshox Kenapa sih? Lebih licin Lebih smooth gitu ya? Ya Yang 30 wet Ini 180 Siapan awalnya Ini pemasangannya Dari crown dulu Headsetnya Udah Kasih grease Ini boxer Udah 180 Dari Travel 200 Menjadi 180 Berarti cuman Ganti sub aja ya Iya Gak usah ribet Sebenernya Gajol sini Gajol situ Karena kalau misalnya Digajol Nantinya Si negative air Nggak akan masuk Karena piston Udah melangkahi Apa Lubang Buat masukin Negative Negative air Oke Kita kunci dulu Buat ngukur Buat ngukur Ini sekarang Kita ngukur Stensionnya Di 180 185 Ini kan Drivenya 180 Kita harus Lebihin Ini 185 Ada tuh kan Yang si Om Ruli Dia tuh kan pake Evil Terus dia tuh pake double crown Ahlin Itu ukurannya gimana ya Apa dia di 180 juga Atau masih di 200 Saya kurang tau Itu di berapanya Cuman Ya speknya Si Evil Itu ya Ya 180 Sia Sama Sama Kayak gitu Cuman sayang juga Kalau misalnya Dipasangin Di 200 Cuman kalau Ohlin Kita tinggal Ke service center Itu ada kitnya Tinggal beli aja Sebenernya Sama kayak begini Plug and ply Gitu kan Tidak ada Ngakalin Tidak apa Langsung mau turunin Ada partnya Pasang langsung Kelar Itu ngukur apa Atian Ini kita Nih Setelah ini diukur 185 Kita Caranya Jangan ngukur ini lagi Buat sebelahnya Caranya Ngukur atasnya Caranya Ngukur atas Nih 21 Sekarang Kita naikin Ini 21 Jangan Jangan Ngukur ini Karena ini Bisa bergerak Jadi ukurnya Berarti Di sini Sudah diukur Yang kiri Berarti Sisanya Tinggal Pas yang kanan Kita ngukurnya Di atas Yang pertama Kita ngukur Bawah 185 Kalau travel 182 Yang kiri Berarti Yang ini Yang ini dulu Yang air Nah untuk yang kanan Berarti tinggal Ngukur ini Atas Tinggal samain Ini Sama Dan ini Harus samain Berapa latihan? 21 Ya 21,65 Ya semua frame Beda-beda sih ya Jadi ya Gimana kita ngukur Sebelah ini aja Nanti sisanya berapa Yang diukur ini Bukan yang diukur ini Anjay Mantap jiwa 12 NM 12 NM Udah dulu dong Cheese Lihat ke kamera Oke Atihan Ini udah kepasang nih Next kita Ngapain nih Kita coba Ukur Sesuai Robot Rider nya Oke Ukur saja ya Oke Let's go Bentar Oke 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 Tolong 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 Oke Sif Ini sebelah sini Kepukan Ini juga sama Kepukan Kita coba tambahkan lagi Karena Sekarang kan Ini sepeda Mau di set Daudil ya Ya Hatihan Kalau misalkan Si ukuran saya ininya Melebihi dari 30% Berarti kurang Angin Kurang angin Kurang angin Maupun Korok Atau Shok Atau korok Nah standarnya Untuk ukuran Shok nya berapa sih Dari Korok Korok Atau Kalau dari Korok sama Risok sama sih ya Kita tinggal Berbedanya Dari sepedanya XC Biasanya XC Biasanya 10% 10% Lagi terhasil Ya XC trail Dari 15% Sampai 20% Enduro 25% Dan Daudil 30% Daudil 30% Beda-beda Karena Settingan Yang paling efektif Dan paling gampang Itu dengan Sistem Sake Dengan Kita melejar Sake aja Berapa Hatihan Tadi Jadi 170 170 Sekarang 180 180 Ditambahin Oke guys Dan untuk Pengukuran Seg Kita udah Beres Pengukuran Berat Badan Di kisaran Shoknya Di kisaran 30% Berapa 30% 25% 25% Oh 25% Sorry Ini 25% Dan Forknya pun Sama Di sekitaran 25% Hatihan Hatihan Pakai apa itu Tes Baik Protek Mark off Aiyah Ngeri gak sih Jadi setelah Jadi setelah Servis Ini banyak Oli Banyak Apa Ini sekalian Membersihkan Dan sekalian Proteksi Coating Biar sepedenya Tetap Mengkilat Anjay Sepedanya Jika pakai Pomet Teband Tuhan Hatihan Hatihan Alhamdulillah thanks banget Atyang udah setting-setting sepeda dari mulai service rear shock terus service forknya juga the best pokoknya terbaik dan sekarang lagi thanks Bisan Atyang sudah di setupkan dengan baik Buat temen-temen yang pengen tanya-tanya soal suspensi langsung aja DM ke BX suspension safetyan Hermansa pokoknya gak usah ragu gak usah malu-malu terus kalau misalkan ketemu di track juga Atyang ya welcome aja Atyang pasti welcome nanya aja buat temen-temen gimana sih setting suspensi yang baik dan benar dan pokoknya mengenai suspensi-suspensi kalian datang langsung atau kontak BX suspension so thanks for writing jangan lupa subscribe sampai jumpa di video-video berikutnya ya